Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia, Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai Ibadah Pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Pertama kita adalah untuk menghormati dan menolong kandidatasi dan juga kandidatasi Gereja ICA. Sekarang kami mengingatkan untuk menjadi sebahagian dari tim kita. Jadi, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang menjadi sebahagian Gereja ICA, sila menggunakan kode QR untuk menikmati kelas-kodanya pada 28th May di antara kampus. Sampai bersama, membuat komunitas yang kuat dan sehat untuk ICA. See you there! Terima kasih telah menonton! Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di Ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anton Hinadi, salah satu tim pengkotba di ICA Surabaya. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saudara di Ibadah Bahasa Indonesia Online. Nah, pada hari ini kita akan melakukan komuni pada akhir, menjelang akhir ibadah nanti. Dan saya minta Bapak-Ibu untuk bisa mempersiapkan apakah roti, cracker, dan jus untuk kita melakukan komuni bersama nanti. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapak Surgawi bahwa oleh kasih karuniamu, kami boleh mendengarkan kebenaran firmanmu. Firmanmu yang menyembuhkan, firmanmu yang memerdekakan, firmanmu yang menjadikan apa yang tidak ada, menjadi ada di dalam kehidupan kami. Dan membawa kebaikan bagi kami, serta Tuhan bahwa firmanmu ini yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berbicara lah kepada setiap kami melalui firmanmu pada pagi hari ini, sebab firmanmu itu Tuhan lah yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapak atas kasihmu yang begitu besar pada hari ini, dan hanya di dalam nama Putramu, Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita masih di dalam seri, dalam rancangannya. Artinya bahwa Tuhan berperan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan minggu yang pertama kita berbicara mengenai peran Tuhan di dalam alam semesta ini, dalam penciptaan, dalam kosmologi. Minggu yang lalu kita berbicara mengenai hubungannya dengan fisika. Nah pada pagi hari ini, yaitu bagaimana antara Tuhan dengan biologi. Sesuatu yang sangat penting, yang harus kita tahu, yang harus kita pelajari, yang kita harus sadari. Bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam biologi. Nah biologi sendiri terdiri dari dua kata, yang pertama bios, yaitu artinya makhluk hidup. Dan yang kedua adalah logos, artinya ilmu. Biologi artinya bahwa ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal ini? Mari kita bersama-sama membaca di kitab Masmur pasal 139, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi saudara, demikianlah firman Tuhan. Bila saudara melihat mulai dari ayat pertama dari pasal 139 ini. Pemasmur, yaitu Raja Daud, itu mengatakan bahwa Tuhan kau menyelidiki dan mengenal aku. Kau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Kau mengerti pikiranku dari jauh, dan seterusnya. Raja Daud, Pemasmur ini menyadari bahwa ia berhadapan dengan pribadi yang mampu untuk melihat semuanya. Pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang selalu ada menyertai dan pencipta segala sesuatu. Itulah sebabnya dia katakan tadi di ayat 13, sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Buah pinggang di sini dalam pengertian aslinya adalah sebagai tempat terdalam dan bagian penting dari manusia. Di mana emosi, keinginan, serta kasih sayang ada di sana. Dalam artian bahwa Tuhan ketika menciptakan manusia, dia tidak hanya menciptakan secara fisik, namun secara keseluruhan. Yaitu ada emosi, ada jiwa, dan juga ada roh. Semuanya diciptakan oleh Tuhan menjadi satu kesatuan yang utuh dan sempurna. Dan semuanya ini dikerjakannya sejak ada di dalam kandungan ibu. Dan kata menenun ini artinya menjadikan menjadi satu kesatuan. Saudara melihat seseorang menenun kain, itu berasal dari benang dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam jenis. Semuanya dijadikan satu kesatuan sehingga tercipta selembar kain yang indah. Dan disinilah adalah sebuah proses yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan ketika melakukan penciptaan terhadap manusia. Ada sebuah karya yang luar biasa, yang manusia tidak mampu untuk dapat mengerti dari mana asalnya. Tapi Tuhan yang mampu. Dan kita akan lihat bagaimana ajaib dan dasyatnya Tuhan bekerja dalam penciptaan manusia. Saudara tubuh manusia setiap kita ini memiliki sekitar 37 triliun sel. Dan terdapat 210 jenis sel yang semuanya memiliki bermacam-macam fungsi yang berbeda. Dan sel sendiri adalah unit terkecil tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi badan yang besar ini dimulai dari sebuah sel yang kecil. Tapi disitulah asal-muasalnya terhadap fungsi kehidupan yang bekerja. Tuhan bekerja melalui di sana. Dan apabila sebuah sel itu diperbesar ribuan kali. Maka di dalam sel itu terjadi ada mekanisme yang luar biasa, yang hebat di dalamnya. Yang dibuat oleh sejumlah namanya flagela. Kalau banyak namanya flagelum. Nah flagela ini adalah alat gerak yang berbentuk seperti cambuk yang berputar terus-menerus yang menggerakkan sel ini. Jadi di dalam sel yang kecil ini terdapat berbagai macam. Ada banyak flagela yang bentuknya adalah seperti cambuk yang berputar-putar tanpa hentinya. Dan yang luar biasa ini adalah bahwa flagela ini berputar dengan kecepatan seratus ribu RPM. RPM ini adalah satuan ukuran kecepatan perputaran pada sumbunya selama satu menit. Selama satu menit flagela ini berputar dengan seratus ribu RPM. Semakin besar RPM-nya artinya itu semakin besar daya geraknya dan artinya juga bahwa akan semakin besar energi yang dihasilkannya. Sebagai perbandingan saudara, bahwa mobil tercepat di dunia saat ini adalah Bugatti Chiron. Kecepatannya adalah 480 km per jam. Kecepatan pada 0 mulai start sampai 100 km itu dicapai dalam 2,2 detik lebih cepat dari mobil F1. Itu hanya memiliki 15 ribu RPM perputaran mesinnya. Yang lebih tinggi lagi yaitu MotoGP, tapi kecepatannya dia lebih rendah 362 km per jam. Tetapi perputaran RPM-nya itu memiliki 118 ribu RPM. Artinya kalau dibandingkan dengan perputaran dari flagela ini 100 ribu, ini 15 ribu, ini 18 ribu, begitu jauhnya perbedaannya. Dan flagela ini terbuat dari 40 protein yang berbeda-beda. Bila diambil satu saja protein yang ada, maka flagela ini tidak dapat bekerja. Dan ini adalah sebuah proses yang sangat kompleks, yang sangat rumit, yang sangat sukar untuk dipahami oleh pikiran manusia. Bagaimana semuanya ini dari yang begitu kecil, itu semuanya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan mesin biologi ini yang ada di dalam sel, flagelum ini, itu supaya bisa bekerja dengan lebih baik, maka diperlukan adanya sebuah informasi, sebuah perintah yang menjalankan adanya pergerakan, perputaran itu. Seperti HP, saudara. HP ini akan berfungsi apabila memiliki operating system. Supaya bisa berfungsi, bisa bekerja sebagaimana mestinya. Dan yang diperlukan oleh flagelum ini adalah DNA, yaitu yang memberikan informasi, yang memberikan perintah untuk bekerja. Dan DNA ini adalah sebuah materi genetik yang menentukan fisik dan karakteristik seseorang. Yaitu terdiri dari molekul, yang terdiri dari dua rantai yang saling mengikat dan membentuk sebuah spiral ganda. Fungsinya adalah membawa informasi untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, dan juga untuk reproduksi. Jadi itulah yang Tuhan kerjakan untuk membentuk setiap kita. Begitu kompleksnya, begitu rumitnya, namun segaligus begitu luar biasanya. Itulah sebabnya Daud mengatakan di ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pada zaman Daud belum ada teknologi yang bisa melihat bagaimana sebuah sel itu bekerja. Tapi Daud menyadari bahwa kejadiannya penciptaan seorang manusia itu tidak terjadi begitu saja dan biasa. Melainkan ada sebuah proses yang dimana ada campur tangan ilahi yang begitu hebat, yang begitu dasyat, yang begitu luar biasa, yang bekerja di dalamnya. Dan hanya ada pribadi, satu pribadi yang mampu, yaitu Tuhan ala kita. Saudara, melalui lensa ilmu pengetahuan ini, kita sekarang mengetahui betapa hebatnya proses pembentukan manusia. Pikiran manusia tidak dapat mencapainya. Kemampuan manusia tidak dapat membuatnya. Hanya Tuhan saja yang mampu yang melakukannya. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa setiap manusia, ciptaan Tuhan itu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang masterpiece yang dikatakan Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat ajaib, yang sangat berharga. Karena Tuhan sendiri yang menenun setiap kita. Tuhan secara kreatif dan aktif terlibat dalam perkembangan kehidupan manusia sejak dalam kandungan. Perhatiannya selalu ada, termasuk membuat rencana bagi kehidupan manusia itu gelap. Jadi saudara, ketika saudara mendengar hal ini, bagaimana hebatnya, ajaibnya, proses penciptaan manusia, proses penciptaan saudara. Maka pandanglah diri saudara sebagai pribadi yang berharga. Jauhkan atau singkirkan di dalam pikiran saudara, atau perkataan orang lain yang mengatakan bahwa saudara ini tidak berharga. Saudara ini tidak layak, singkirkan, jauhkan semuanya itu. Jangan didengar, jangan dimasukkan hati. Karena di mata Tuhan, Anda ini adalah seorang pribadi yang berharga. Karena ada karya yang luar biasa, yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup saudara. Ingat, akan peristiwa pembentukan saudara yang begitu hebat, luar biasa. Dan semuanya dilakukan oleh Tuhan. Dan bila Tuhan melakukan semuanya itu bagi saudara, artinya bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-16. Bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Kalimat matamu melihat selagi aku bakal anak. Artinya Tuhan itu care. Tuhan itu peduli terhadap saudara. Bahkan sebelum saudara ini lahir di dalam dunia. Tuhan sudah peduli terhadap saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengasihi saudara. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Artinya Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana di dalam hidup saudara yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Semuanya ini ditetapkan dalam kehendaknya sebelum saudara ada di dunia ini. Artinya bahwa setiap kita memiliki misi, tugas yang harus kita kerjakan. Karena pada waktu Tuhan menciptakan kita tidak hanya secara fisik yang sempurna dengan roh dan jiwa. Melainkan juga Tuhan punya kehendak, punya tujuan, punya rencana yang sudah ditulisnya, yang sudah ditetapkannya dari awal untuk saudara lakukan. Saudara menjadi orang percaya, janganlah berpuas diri sehingga hanya cukup untuk datang ke gereja hanya satu minggu satu kali. Tapi saudara harus mengetahui bahwa ada sebuah tujuan, ada sebuah rencana yang Tuhan hendak lakukan melalui kehidupan saudara. Yaitu apa tujuan dan rencananya? Tujuan dan rencananya adalah agar setiap orang jangan ada yang binasa. Melainkan mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Itu adalah tujuan, itu adalah rencananya, itu adalah kehendaknya. Yang melalui kehidupan saudara untuk saudara nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Artinya saudara memiliki misi untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bukan hanya untuk duduk di dalam gereja seminggu satu kali atau tidak melakukan apapun. Tapi ada sesuatu yang perlu saudara lakukan untuk memberitakan mengenai Yesus Kristus. Itu adalah sebuah kabar baik. Yaitu kabar baiknya bahwa Yesus Kristus itu telah menang atas maut. Kemenangannya itu adalah dengan kebangkitannya atas kematian. Dan kebangkitannya itu adanya juga memberikan kemerdekaan dari kuasa dosa dengan melalui kematiannya di atas kayu salib. Darahnya itu sebagai penghapusan dosa. Dan sebagai jalan pendamaian dengan Allah Bapak. Dipersatukan kembali dengan Allah. Dan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita dengan dia datang ke dunia. Dia menderita. Dia mati di atas kayu salib. Menanggung segala dosa dan segala kelemahan kita. Darahnya yang tercura sebagai korban penghapusan dosa. Dan juga dia setelah tiga hari, dia bangkit mengalahkan maut. Itu adalah kabar baik. Dan itu adalah semuanya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita hanyalah memberitakan mengenai kabar baik itu. Agar setiap orang yang mendengar boleh imannya timbul dan mereka percaya. Dan juga mereka bertobat dan mereka boleh diselamatkan. Saudara sebelum kita melakukan komuni. Saya harap juga Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan komuninya, roti dan jusnya. Bahwa kita diciptakan di dalam kasih Tuhan. Bukan secara asal-asalan. Tidak ada yang tidak kebetulan di hadapan Tuhan. Semua proses penciptaan kelahiran manusia itu adalah semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan itu dijadikan secara dasyat dan ajaib. Melalui proses yang begitu rumit, yang begitu kompleks, tapi yang begitu luar biasa. Yang terjadi di dalam tubuh kita melalui unit yang terkecil yaitu sel. Ternyata di dalamnya ada sebuah mekanisme yang luar biasa, yang bekerja, yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang dasyat. Dan Tuhan memiliki kehendak, memiliki rencana. Bagi setiap kita, orang-orang ciptaannya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Supaya saudara dan saya dan setiap orang percaya, kita mau untuk melakukannya. Rasul Paulus menegaskan hal ini di Efesus yang pasal yang kedua. Ada yang ke-10 dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Terjemahan lainnya adalah kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Sebuah karya yang sangat berharga. Yang unik, yang tidak ada duanya. Tidak ada orang artis atau apapun yang bisa menghasilkan masterpiece terus-menerus. Selama hidupnya maksimal dia bisa menghasilkan dua. Paling tidak satu masterpiece yang selalu ada. Yang selalu segala zaman itu akan dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Dan kita ini, masing-masing ciptaan Tuhan adalah masterpiece-nya Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga dan yang bernilai. Yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Karena tidak ada satu pun yang tidak diciptakan tanpa melalui Kristus Yesus. Dan setelah diciptakan, kita diberi sebuah tugas. Yaitu untuk melakukan sebuah pekerjaan baik. Yaitu untuk melakukan kehendak dan untuk melakukan rencanaannya. Yaitu untuk memberitakan kabar baik. Yaitu untuk saudara dan saya untuk keluar untuk menginjil. Untuk memberitakan mengenai Kristus Yesus. Untuk menjadi saksinya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya sebelum saudara ada semuanya itu sudah Allah tetapkan. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita menjadi pelaku firman. Kita melakukan apa yang Allah Tuhan kehendaki. Kenapa saudara? Sebab Tuhan sangat peduli dan mengasihi saudara. Apa yang dapat ia tunjukkan dengan ia peduli dan mengasihi saudara? Tuhan Yesus mengatakan sendiri di Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tidak ada manusia yang sanggup untuk dapat menghitung berapa jumlah layar rambut di kepalanya. Tapi Tuhan tahu setiap helai rambut kita berapa banyaknya yang ada di kepala kita. Bahkan rambut kita yang jatuh pun tidak ada yang terlewatkan di mata Tuhan. Semuanya ada di dalam kasih Tuhan. Kebedulian Tuhan yang begitu besar terhadap saudara. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan betapa Tuhan telah menjadikan saudara dengan karya yang luar biasa. Yang tidak dapat diterima oleh akal, yang melampaui akal kita. Karena ia mengasihi saudara, ia peduli terhadap saudara. Dan kiranya pada pagi hari ini juga saudara mampu untuk melihat dengan kasih, dengan kacamata yang sama seperti Tuhan. Untuk melihat diri saudara sebagai ciptaan yang berharga. Ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa saudara mau melakukan apa yang telah menjadi ketetapan, yang menjadi rencana, yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Untuk saudara tidak lagi membuang waktu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak saudara sendiri. Tetapi mulai saat ini untuk mulai mengerti apa yang menjadi kehendak rencananya. Yaitu untuk memberitakan kabar baik. Untuk menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang dikeliling saudara. Untuk memberitakan betapa baiknya, betapa apa yang telah Yesus Kristus kerjakan di dalam dunia ini. Yang membentuk, yang mengubah hidup saudara. Kesaksian pribadi, bagaimana saudara berjumpa dengan Tuhan dan ditolong oleh Kristus. Itu adalah sebuah kesaksian yang paling produktif, yang paling efektif. Karena itu memiliki sebuah power, memiliki sebuah original yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena saudara sendiri yang mengalami, dan saudara sendiri yang mengalami perubahan. Dan itu akan diterima, dan itu akan firman Tuhan itu akan bekerja, kuasa Tuhan itu akan bekerja. Saudara, siapkan mengenai roti dan juga jus. Kita akan sementara mulai memasuki untuk kita komuni bersama-sama pada pagi hari ini. Angkat roti di tangan kanan saudara. Kita akan memulai komuni ini. Saya ambil dari satu Korintus, pasal yang ke-11. Katakan bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita memakan roti ini dalam nama Yesus. Angkat tawan di tangan kanan saudara. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Kristus dan kebangkitannya, Itulah yang menjadi pemberitaan kita. Sebuah kabar baik yang harus kita saksikan, Yang kita harus ceritakan, Yang kita harus sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari saudara kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari dengan kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur, Terima kasih Bapak Surkawi untuk firmanmu pada pagi hari yang kami dengar. Kami mengucap syukur sebab kami sekarang mengetahui betapa hebatnya, dasyatnya. Seperti Raja Daud katakan bahwa kejadianku dasyat dan ajaib. Bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam pembentukan kami. Dan itu hanya kau sendiri Tuhan yang mampu untuk melakukannya. Dan Tuhan tidak hanya kau menciptakan kami dengan luar biasa dalam sebuah kesempurnaan atau keutuhan. Tapi kau juga Tuhan kau berikan kasihmu yang besar di dalam kehendak dan rencanamu untuk kami lakukan selama kami ada di dunia ini. Yaitu untuk memberitakan mengenai putramu Kristus Yesus. Agar setiap orang boleh mendengar, mereka boleh percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk sekarang kami juga menyadari bahwa kami ini begitu berharga di hadapanmu. Kami ini bernilai tinggi di hadapanmu. Sebab kami adalah master beast-mu. Dan kiranya Tuhan bahwa bagi hari ini firmanmu ini kami terima dalam hati kami yang lembut. Dan akan berbuah, lebat di dalam kehidupan kami. Membawa kebaikan bagi kehidupan kami. Membawa kemerdekaan dalam kehidupan kami. Dan membawa kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama putramu Kristus Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. Sampai jumpa kembali minggu depan. Bapak Ibu Saudara sekalian di Ibadah Online Bahasa Indonesia ICA. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan Ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda. Atau kunjungi icaspy.com slash giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan service media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim Hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly slash ICA Prayer online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami, at ICSBY, untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di Cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah Bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah Bahasa Inggris. Sementara di Cabang East, ibadah Bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk Bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti social media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist music, video, renungan, dan lainnya.